hmm oke jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari licorce coil karena memang review untuk episode ke-8 nya itu baru saja rilis ya tadi sore dan untuk episode ke-8 nya itu sendiri bakalan hadir nanti di hari Sabtu malam Minggu yaitu tanggal 20 Agustus 2022 mendatang ya jadi berdasarkan review untuk episode ke-8 nya nanti kita bakalan masih diperlihatkan mengenai kesehariannya dari C1 sama si Takina dan juga bakalan ada misi di sini yang mana ini cukup unik karena misinya mungkin masih berkaitan sama pengajaran dari kelompoknya si Majima gitu kan yang mana kemungkinan disini si Kurumi udah tahu nih atau memiliki titik teranglah di mana beberapa lokasi tempat si Majima ini tuh pernah atau iya kelompoknya pernah tinggal gitu kan dan mungkin masih jadi bestnya si Majima dan kedepannya atau mungkin di episode ke-8 ini C1 sama Takina C1 juga bakalan diberikan isi untuk yang namanya itu memeriksa tempat tersebut gitu kan yang mana di reviewnya sendiri itu diperlihatkan kalau si Takina sama C1 juga bakalan memeriksa tempat itu gitu dan C1 malah kena tembak dengan apa ya soft gun tali gitu kan jadi mungkin adalah agar mencegah si C1 ini tuh tidak laluasa bergerak karena memang ini misi tuh bener hati-hati dan mungkin mereka harus bener-bener enggak boleh ceroboh karena si C1 kan ceroboh tuh si Takina lebih taktis banget gitu kan jadi ya mungkin pemimpin di misi kali ini tuh adalah Takina dan jadi dia yang memimpin misi ini dan untuk kelangsungan keberhasilan misi tersebut atau setidaknya itu mendapatkan informasi lebih ya si Takina harus lebih hati-hati dan C1 tuh kayaknya berpotensi untuk mengganggu atau menggagalkan misi tersebut karena ingin mengalahkan semuanya ditangkap dan mungkin misinya dari si Takina ini untuk mendapatkan informasi gitu kan bukan untuk penyergapan gitu karena memang hanya ada si C1 sama Takina di misi kali ini nah terlepas dari itu semua kita diperlihatkan lagi keseharian dari Riko Riko jadi ya toko ini masih kayak biasa sibuk banget sama seperti judul yang bakalan dihadirkan atau dipakai di episode ke-8 yang nanti yaitu another day another dollar gitu kan ya keseharian tanpa dollar gitu kan dan ini menarik banget karena ya kita bakal lihat sebagaimana Mizuki mengelola Riko Riko dan dia banyak banget sih eh orang-orang yang datang ke sana dan untuk makan dan juga ngopi lah di sana gitu kan di kedai atau kopi atau iya toko tersebut lah gitu dan ya di sini Majima juga diperlihatkan kemungkinan Majima bakalan beraksi lagi apakah nanti bakal ada action dan harusnya ada karena ini udah masuk episode 8 kalau nggak ada actionnya gimana gitu kan terus kita juga diperlihatkan singji dan asistennya juga di sini dan kemungkinan ya ini udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi singji dan Alan ya itu kayaknya bakalan mulai beraksi kedepannya dan mulai mempersiapkan hal-hal yang mungkin mereka rencanakan untuk C1 kedepannya gitu apakah Takina bakalan jadi orang yang men-trigger kemampuannya C1 seperti dugaan kita sebelumnya ya semoga aja gitu kan terus yang terakhir mungkin ini mengenai ini ya masa lalunya dari C1 yang diperlihatkan lagi di episode ke-8 berdasarkan reviewnya apakah bakalan lebih banyak masa lalu C1 diperkenalkan kayaknya untuk worksinya mungkin nggak terlalu banyak mungkin bakalan diulangin lagi beberapa scene atau adegan C1 atau di masa lalu dan ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu lah oleh para fansnya Litor C1 gitu dan ya untuk anime sendiri bakalan tayang nanti di hari Sabtu malam Minggu yaitu tanggal 20 Agustus 2022 jadi kalian jangan lupa nonton ini TV station jam 11 malaman dan ya itu ajalah dulu mengenai video kali ini dan kalau ada hal menarik lainnya kita bakalan coba dan ya sampai jumpa di pembahasan emailnya yaa nih yaa nih yaa nih Terima kasih.